Selamat pagi semua Halo Ibu yang lagi beres Dan Kak Indri sama Nova Ini yaudahlah Ibu ternyata langganya masih ada Anyway Hari ini hari Jumat aku pulang ke Toronto dan Montreal Harusnya besok But I'm super tired Dan aku mikir kalo misalnya besok pulang Yang ada hari Sabtu aku bakalan dihabiskan di jalan untuk pengetir Jadi mendingan hari ini Karena technically masih dibayar Sama kantor kali ya Monday to Friday So I'm like sure let's do that instead Jadi ya ini mau siap-siap Terus udah gitu Bakalan ke showroom sebentar Buat check in sama new managernya Sama tim juga Terus abis itu aku langsung Balik ke Toronto So ya sekarang let's get ready with me Ya ampun sorry guys ada walor dong Walor Okay let's get ready Sambil siap-siap aku mau ingetin ke kalian Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Aku mau ucapin terima kasih sekali buat dukungan kalian Karena subscribers aku finally udah hit lebih dari 50 ribu Thank you so much guys Okay guys udah siap Buat pergi Udah dibersihin Udah di packing Bu ini jadi mau dibawa Dan nanti aja Okay Okay Mari kita naik turun tanda lagi Oke Mari kita naik turun tanda lagi Kencek gitu doang bisa terbuka kalo misalnya ada kuncinya Kalau misalnya ada kuncinya Kan otomatik Okay guys naik lagi Kita naik turun tanda lagi Seminggu You want travel bu You want travel bu You want travel bu You want travel bu Okay Kita naik turun tanda lagi Di channel aku Di video sebelumnya Kok ga ada tips Karena kalo misalnya Ketawa aku ya Karena kan kalo keyback itu Keyback itu kan juga Apa namanya European style gitu Jadi Jadi Emang Kalo European style Kebanyakan tangga-tangga Plus Ini juga motel kan Jadi Emang ga ada lift Jadi Kita balik lagi ke bawah Nah Kita sebenernya Bakal balik lagi Kesini Abis Aku ngecekin Apa namanya Showroom Jadi Kita bersih-sih Nanti lagi lagi I think Barang yang Barang yang gede Oke Sudah di Apa namanya Sudah dimasukin Ke Padang So Kuncinya bu Kali ini Gak lupa kunci Karena ikut turun Oke Oke Makasih bu Misal udah sekelar meeting tadi Aku ga bisa record Karena Nyampe sini langsung meeting Dan Belum jam 12 Aku udah lapar Masih ada sisa makan dari tadi malam So I'm gonna have lunch Terus jam 12.30 aku ada meeting lagi Terus langsung cabut Ke Taroto Aku tau banget ya Banyak banget kalian Yang Leave comments gitu Dan ngasih masukan betapa Suaranya kadang kecil Atau misalnya kayak Gak kedengeran gitu Dan Nyarannya untuk pake mic Guys Aku tuh gap tag Jadi Butuh waktu untuk Mengerti cara untuk pake mic Dan connect ke GoPro aku So Buat kalian yang tau caranya Please let me know Karena Aku tuh bener-bener Slow in technology Somehow Kalo misalnya Sesuatu yang Bukan aku pake setiap harinya Contohnya Itu ya kayak mic gini So Like yes Please leave a comment And let me know How to use it Sampai motel lagi Udah bersih Udah bersih Balik So Haro Bye-bye 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 Tinggal Beberapa barang ini Dan Siap untuk pulang ke Toronto Ibu Hai Hai Hehehe 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 Siap Ada sisa es krim Bila kemaren Bari pada mulai lah Jadi makam Sekarang Mari kita Olahraga lagi Bawa Koper Berapa Bapak kan Berapa bisa ibu dia nih Ajan yang berat Ih Ibu ngasihnya yang berat Oh iya yang berat Berat Buat foto Berat Oke Oh dari sini Ya bawa ya Hmm, oke. Oke, trip nomor. Juuu. Oh my god. 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 Hi. I'm gonna check out early today. Ah, okay. Not tomorrow. But I'm gonna come to you after. Okay. Oh, hold on. Kerjaan. Hello. Okay guys. Ada telepon dari kerjaan. So obviously, I have to pick it up. Ini temen kerja aku dari Toronto. Basically, I need some help. I'm brainstorming idea as well. So yeah. Sambil aku ngobrol sama klik aku, aku mau ngucapin terima kasih sekali buat kalian semua yang udah support YouTube channel aku. It meant a lot for me. Terima kasih udah leave comments, ideas, dan masukan juga untuk, you know, upgrade my videos basically to be better. Thanks a lot guys. Oke, sudah di mobil, sudah siap. Bu, siap pulang? Kemarin, kemarin James nanya, apa namanya, ibu-ibu seneng ikut ke Montreal atau stay di rumah. Terus ibu bilang, stay di rumah. Lelah dia. Si ibu lelah. Oke. Sekarang, waktunya pulang. So, thank you guys. Along, buat balik ke Toronto. Bye. Selagi di pemberhentian, udah sampai. Dan, kita lihat masih berapa jam lagi. Perjalanan. Masih 3 jam lagi. Nggak tahu ya, kalian bisa lihat apa enggak. But, 3 jam lagi. Ibu lagi di kamar mandi. Aku males turun. But, we'll see. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan, aku malah kepingin ke kamar mandi. at least, bisa rest sebentar. Terus udah gitu, balas-balas email dari kerjaan juga. Karena technically, aku jalan itu kan masih di hari kerja kan, balik pulang. Jadi, seenggaknya, masih harus bertanggung jawab untuk, apa namanya, urusan kerjaan juga. So, yeah. So, we'll see ya. Sekarang mau istirahat sepentar, dan sambil menunggu ikut. Ikatin kita. Oke, kita lanjut jalan lagi. Guys, kita sampai sekarang waktunya mengambil Bu, Bu! Ninggalin! Memang ambil barang. Oh! Oh, oke. Oh, oke. Oh, oke. capek maaf iya bu katanya ibu orang ada lobby kenapa parkir iya ya aku juga bingung kenapa mohon maaf lelah guys lelah oke bisa gak ini berat ini bisa bisa tapi ini harus berdua deh iya disini aku kunci selamat menikmati oke guys udah sampe rumah sudah lelah perjalanan 6 jam total waktunya untuk istirahat thank you banget udah ngikutin aku dan ibu ibu say hi hi ibu sudah menemani perjalanan dari Toronto-Montreal Montreal-Toronto so time to get some rest thank you banget udah ngikutin kita i'll see you guys in the next video jangan lupa like, comment, and subscribe bye bye because you Terima kasih.